Yan Feng meraung sambil mengacungkan pedang panjangnya. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di udara, menghalangi semua pedangki. Namun, pedangki mengandung kekuatan jiwa pedang naga besar. Itu sangat kuat, jadi meskipun Yan Feng memblokir semuanya, kekuatan mengerikan itu masih menyebabkan pedang panjangnya bergetar. Seluruh ruangan terendam, dan retakan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Namun, dia masih sangat kuat, jadi dia berhasil menetralisir semua pedangki linsuan. Yan Feng mampu memblokir pedangki linsuan. Jika itu adalah Duan Tianlang dan yang lainnya, mereka pasti sudah lama mati. Namun, meskipun Yan Feng berhasil memblokir pedangki, ekspresinya sangat jelek. Belum lama ini, dia masih seekor semut. Namun kini, dia justru menjadi ancaman baginya. Hal ini membuatnya tidak bisa tenang. Meskipun dia tidak tahu mengapa linsuan begitu kuat, menurutnya, pemuda di depannya adalah musuh yang kuat. Dia harus menyingkirkannya sesegera mungkin. Jika tidak, keadaan akan sulit dikendalikan di masa depan. Oleh karena itu, Yan Feng tidak berencana untuk menahan diri. Garis-garis aura pedang yang mempesona terbentuk di tubuhnya, menyapu ke segala arah. Pedang panjang di tangannya sepertinya juga telah menjadi senjata pembunuh yang tajam dan tak terhentikan. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya seperti ombak laut. Itu aneh dan menakutkan. Itulah pedang neraka delapan lautan. Melihat ini, para murid istana Dewa Perang berseru. Pedang neraka delapan lautan, itu adalah seni bela diri kelas bumi. Kakak senior Yan Feng serius. Tampaknya linsuan pasti sudah mati. Melihat Yan Feng menggunakan seni bela diri kelas bumi, pedang neraka delapan laut, harapan muncul di hati setiap orang. Pedang neraka delapan laut adalah seni bela diri kelas bumi. Itu adalah seni bela diri terhebat dari istana Dewa Perang. Seni pedang ini tidak kuat, tapi sangat sulit untuk dipraktikan. Namun, Yan Feng berbakat dan telah menguasai pedang neraka delapan laut hingga tujuh puluh persen di usia yang begitu muda. Biasanya, lima puluh persen adalah tahap awal, tetapi Yan Feng telah menguasainya hingga tujuh puluh persen, yang melampaui tahap awal. Dia tidak jauh dari panggung yang lebih besar. Setelah seni pedang kelas bumi digunakan, kekuatannya segera terungkap. Lampu pedang tak berujung bermekaran dan aura menakutkan menutupi langit. Mereka dengan cepat menebas ke arah Lin Suan. Kali ini, akhirnya ada perubahan pada ekspresi Lin Suan. Ini karena teknik pedang lawannya terlalu kuat. Namun, dia hanya tergerak, dan dia tidak takut, karena dia juga memiliki seni bela diri tingkat bumi. Selain itu, dia tidak berpikir bahwa dia akan kalah dari lawannya dalam penggunaan seni bela diri peringkat bumi. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, Lin Suan mengacungkan pedang lonestar dan melakukan teknik pedang petir gail. Bayangan pedang cakrawala menutupi langit, dan aura mengerikan menimpa segalanya. Lin Suan menebas dengan pedang panjangnya, dan cahaya terang menerangi seluruh langit. Pedang ki melawan sabre light, seni bela diri tingkat bumi melawan seni bela diri tingkat bumi. Keduanya berimbang, membantai ke segala arah. Dalam sekejap, seluruh kekosongan itu terendam. Lubang hitam yang mengerikan muncul di banyak tempat, seolah mampu melahap segalanya. Apa, dia memblokirnya, bagaimana ini mungkin? Para murid di sekitarnya semuanya tercengang. Mereka tidak menyangka Lin Suan mampu memblokir delapan pedang jurang laut milik Yan Feng. Ini sungguh tidak terbayangkan. Kita harus tahu bahwa Yan Feng adalah seorang kultifator alam terhormat surga ke-7 yang sangat kuat, dan dia memiliki seni bela diri tingkat bumi. Tidak banyak orang yang bisa menolaknya. Namun, Lin Suan, seorang kultifator alam terhormat surga ke-6, sebenarnya memblokirnya. Sial, bagaimana mungkin? Murid Istana Dewa Perang memiliki ekspresi buruk. Ekspresi Duan Tianlang juga ganas, karena dia juga bisa melihat bahwa teknik pedang Lin Suan juga merupakan seni bela diri tingkat bumi. Namun, ini tidak cukup mengejutkannya, karena dia sudah tahu bahwa Lin Suan memiliki seni bela diri tingkat bumi. Yang mengejutkannya adalah pemahaman Lin Suan tentang seni bela diri tingkat bumi sebenarnya tidak kalah dengan Yan Feng. Ini sungguh sulit dipercaya. Kita harus tahu bahwa Yan Feng sangat berbakat, dan dia juga merupakan eksistensi yang sangat mempesona di antara murid-murid muda Istana Dewa Perang. Sangat sedikit orang di generasi muda yang bisa bersaing dengan Yan Feng. Yan Feng bahkan lebih terkejut lagi. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa membunuh Lin Suan dengan Ocean Abyss 8 Sabres miliknya, tapi dia tidak berharap Lin Suan akan memblokirnya. Terutama pedang besar yang mengjulang ke langit, tidak kalah dengan teknik pedangnya sama sekali. Bocah sialan, mati. Yan Feng meraung dan mengayunkan pedangnya dengan sekuat tenaga. Lawan di depannya adalah yang paling aneh yang pernah dia temui, jadi tidak peduli apa, dia tidak bisa memberi Lin Suan ruang untuk berkembang. Kalau tidak, tidak akan lama sebelum dia tidak bisa menekan Lin Suan sama sekali. Dia tidak bisa membiarkan ancaman seperti itu ada, dan Lin Suan adalah seseorang yang diperintahkan untuk dibunuh oleh petinggi Istana Dewa Perang. Oleh karena itu, Yan Feng harus membunuhnya bagaimanapun caranya. Nak, harus kuakui kamu sangat kuat, tapi sayangnya, kamu pasti akan mati. Suara Yan Feng dingin, 8 pedang Ocean Abyss, Tsunami Raja Naga. Tiba-tiba, cahaya pedang besar membubung ke langit, dan aura pembunuh yang menusuk tulang menyebar antara langit dan bumi. Kekuatan mengerikan melonjak, menyebabkan semua penggarap di dekatnya gemetar. Bahkan pohon kuno itu memasang lapisan pertahanan, jadi bisa dibayangkan betapa menakutkannya cahaya pedang itu. Teknik pedang petir Gail, teknik pedang keempat, runtuhnya langit dan bumi. Pada saat kritis ini, Lin Suan juga menggunakan gerakan membunuh yang kuat, dan empat bayangan pedang cakrawala dengan cepat turun. Dalam sekejap, pedang Ki yang menakutkan menyelimuti seluruh ruangan. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya menyapu ke segala arah, dan seluruh ruangan dengan cepat dimusnahkan. Ledakan energi yang mengerikan akan melahap seluruh ruang. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan seperti jaring laba-laba, menyebabkan jantung seseorang bergetar. Saat seluruh ruangan akan runtuh, cahaya buram terpancar dari Istana Pinus, dan kekuatan misterius dengan cepat melindungi seluruh ruangan. Hanya karena kekuatan mistik inilah seluruh ruangan menjadi tenang. Kalau tidak, di bawah dampak yang begitu mengerikan, itu pasti akan runtuh. Meskipun seluruh ruangan telah tenang, kekuatan mengerikan masih ada. Para pembudidaya di sekitarnya semuanya terluka parah akibat dampaknya. Yan Feng bahkan lebih babak belur dan kelelahan. Rambutnya acak-acakan, dan ada luka pedang di sekujur tubuhnya. Salah satu dari mereka langsung menyayat dadanya hingga menyebabkan tulangnya terlihat. Dia hampir terbelah dua. Dikalahkan. Dia sebenarnya telah dikalahkan dalam konfrontasi terakhir. Dia tidak bisa menerimanya. Dia adalah puncak yang mulia surga ke-7, seorang jenius yang tiada taranya dari generasi muda. Kekuatan tempurnya tak tertandingi, dan bahkan generasi tua pun hanya bisa mengaguminya. Namun, dia telah dikalahkan oleh yang mulia surga ke-6. Kekalahan seperti ini membuatnya gila. Brat, kamu benar-benar membuatku marah. Aku akan membuatmu membayar harga yang menyakitkan. Ekspresi Yan Feng ganas seperti setan. Energi spiritual di tubuhnya dengan cepat berputar, dan jelas dia ingin menggunakan teknik rahasia. Para pembudidaya di sekitarnya belum pulih dari keterkejutan mereka, dan ekspresi mereka berubah drastis ketika mereka melihat Yan Feng berusaha sekuat tenaga. Namun, mereka tidak dapat menghentikannya tepat waktu. Wajah Lin Xuan menjadi gelap ketika dia melihat ini. Jelas sekali Yan Feng ingin bertarung sampai mati bersamanya, tapi dia tidak punya waktu untuk menyianyaiakannya. Terlebih lagi, dia merasakan beberapa kekuatan kuat berkumpul di kejauhan. Jika dia tidak pergi sekarang, dia takut akan dikepung. Itu berbahaya. 1192 Yan Feng ingin melawan Lin Xuan sampai mati. Namun, Lin Xuan tidak punya waktu untuk menyianyaiakannya. Dia merasakan ada beberapa kekuatan kuat berkumpul di kejauhan. Jika dia tidak pergi sekarang, dia akan dikepung dan diserang. Itu berbahaya. Kamu sama sekali bukan tandinganku. Ini sudah terbukti. Saya tidak punya waktu untuk bermain-main dengan Anda. Jika Anda ingin membalas dendam, tunggu sampai Anda mencapai terobosan dalam kultifasi Anda. Lin Xuan berbalik untuk pergi. Kamu ingin pergi? Tidak semudah itu. Yan Feng menjadi gila. Bagaimana dia bisa membiarkan Lin Xuan pergi? Dia harus mengalahkan Lin Xuan untuk melampiaskan amarahnya. Dia mengejarnya seperti meteor. Kamu sedang mendekati kematian. Lin Xuan sangat marah saat melihat Yan Feng tidak akan melepaskannya. Saat berikutnya, dia mengeluarkan sarung tinju teratai merah dan meletakkannya di tangan kirinya. Lalu, dia membantingnya ke belakang. Ledakan. Langit retak lagi dan bayangan pohon palem merah besar turun dari langit. Dengan cepat ia menghantam tubuh Yan Feng dan membuatnya terbang. Tanah yang keras telah hancur. Ada cetakan telapak tangan besar di atasnya, dan di tengah cetakan telapak tangan itu terdapat sosok yang sangat malang. Sosok itu adalah Yan Feng. Saat ini, banyak tulangnya yang patah dan dia menderita luka dalam yang serius. Namun, ini tidak sebanding dengan luka mental yang dideritanya. Sosok, takut, tidak percaya, dan segala macam emosi memenuhi hatinya. Adegan ini terlalu mengejutkan. Yan Feng telah melukainya dengan satu telapak tangan. Ini benar-benar di luar imajinasinya. Faktanya, dia bukan satu-satunya. Para prajurit di sekitarnya bahkan lebih terkejut lagi. Mereka tahu betul siapa orang di depan mereka. Tak satu pun dari mereka yang cocok untuk Yan Feng. Namun, orang sekuat itu telah terluka oleh satu telapak tangan. Hal ini mengejutkan mereka. Tidak mungkin, bayangan palem merah apa itu? Bagaimana bisa begitu kuat? Duan Tianlang sangat ketakutan. Para tetua dari Istana Burung Ilahi juga tidak lebih baik. Mereka takut ketika memikirkan sikap mereka terhadap Lin Suan. Jika Lin Suan menggunakan benda itu untuk menangani mereka sejak awal, mereka pasti sudah mati sekarang. Memikirkan hal ini, mereka melihat sosok yang pergi dengan wajah penuh ketakutan. Serangan telapak tangan terakhir secara alami adalah kekuatan sarung tangan teratai merah. Bukan karena Lin Suan tidak ingin terus menggunakannya, tetapi itu menghabiskan banyak energi. Jika dia tidak dipaksa terpojok, Lin Suan tidak akan menggunakan gerakan ini. Namun, dia masih sangat puas dengan efek serangan telapak tangan tersebut. Meskipun dia telah menghabiskan banyak energinya, dia masih berhasil melukai Yan Feng. Tanpa ada yang menghentikan mereka, Lin Suan memanggil Zhao Sui dan segera meninggalkan tempat itu. Tidak lama setelah Lin Suan dan yang lainnya pergi, beberapa tokoh kuat dengan cepat turun. Di antaranya adalah ahli misterius dari Istana Ares. Dia melihat pemandangan di sekitarnya dan mengerutkan alisnya. Kedatangan ahli misterius itu membuat orang-orang dari Istana Ares bisa menghela nafas lega. Ekspresi mereka sedikit meredah. Namun, Yang Mulia Guru Yang Misterius tidak memperhatikan murid-murid biasa itu. Sebaliknya, dia menatap Yan Feng. Kemudian, dia mengeluarkan pil dari cincin penyimpanannya dan memberikannya kepada Yan Feng. Yan Feng meminum pil itu dan segera menelannya. Segera, luka di tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tidak lama kemudian, dia menjadi seperti baru. Namun, ekspresinya sangat jelek. Bayangan kekalahannya masih membekas di hatinya. Pada saat ini, Yang Mulia Guru Yang Misterius berkata dengan suara yang dalam, Jangan khawatir, kami tidak akan melepaskan anak itu. Belum lagi, identitas anak itu saja sudah cukup untuk membunuhnya ribuan kali. Aku tahu, Yan Feng menganggup dalam diam. Apakah kamu sangat kesal karena kalah darinya? Jangan khawatir, kami akan menyerang iblis pohon ini sekarang. Setelah kamu menelan Fire Phoenix dan kekuatanmu meningkat, aku akan membiarkanmu menangani anak itu secara pribadi. Mendengar ini, mata Yan Feng berangsur-angsur kembali bersinar. Dia mengepalkan tangannya dan suaranya sangat ganas. Lin Suan, aku pasti akan membalasmu seratus kali lipat atas apa yang kamu lakukan hari ini. Lin Suan dan Zhao Sui meninggalkan pohon kuno dan menemukan tempat yang tenang untuk beristirahat. Tempat ini sangat terpencil dan tidak ada harta berharga di sekitarnya. Terlebih lagi, naga merah telah membentuk formasi, jadi itu sangat aman. Kemudian, Lin Suan duduk bersila dan mulai merapikan rampasan perang. Sebenarnya hanya ada dua hal, daun perak dan buah Phoenix api. Lin Suan memiliki total 10 buah Phoenix api dan 50 daun perak. Jangan meremehkan ini, itu sudah cukup untuk membuat yang mulia surga ke-8 atau bahkan surga ke-9 menjadi gila. Namun, jiwa bela diri hanya dapat ditingkatkan ketika daun perak dan buah Phoenix api digunakan bersama-sama. Dengan cara ini, Lin Suan memiliki total 10 daun perak. Sedangkan untuk tambahan daun perak, dia tidak berencana menyia-nyiakannya. Ini karena daun perak ini dapat meningkatkan kekuatan jiwa seseorang. Itu adalah harta yang tak ternilai harganya baginya. Lin Suan mengambil daun perak dan mulai mengolah kekuatan jiwanya. Merasakan perubahan kekuatan jiwanya, Lin Suan tersenyum. Kemudian, dia mengeluarkan beberapa daun perak lagi dan mulai berkultivasi dengan cepat. Setengah hari kemudian, kekuatan jiwa Lin Suan mengalami terobosan dan mencapai tingkat alkemis tingkat ke-7. Sekarang, dia bisa memurnikan ramuan tingkat ke-7 tanpa menggunakan 10 ribu binatang ding. Begitu dia menggunakan 10 ribu bis ding, dia bahkan bisa menyempurnakan eliksir tingkat ke-8. Tidak diragukan lagi ini merupakan terobosan besar baginya. Kita harus tahu bahwa alkemis tingkat ke-7 sudah sangat berharga, dan alkemis tingkat ke-8 bahkan lebih langka lagi. Jika dia bisa menyempurnakan eliksir tingkat ke-8, identitasnya saja sudah cukup untuk menjadikannya VIP di banyak kekuatan besar. Setelah kekuatan jiwanya meningkat, Lin Suan mulai menggunakan daun perak dan buah phoenix api secara bersamaan. Kali ini, dia ingin meningkatkan kekuatan jiwa pedang naga besar ke guru yang mulia surga ke-8. Sudah tiga hari sejak mereka memasuki Istana Pinus. Dalam tiga hari ini, seolah-olah mereka memasuki gudang harta karun. Pasalnya, hampir setiap tempat memiliki harta karun langka yang sulit ditemukan di dunia luar. Orang-orang ini dengan gila-gilaan mengumpulkannya. Mereka berusaha mati-matian untuk meningkatkan kekuatan mereka. Untuk sementara waktu, bahkan ancaman dari Heavenly Netheber telah berkurang banyak. Banyak seniman bela diri berkumpul di dekat batu besar seolah-olah mereka sedang menjaga sesuatu. Duduk di atas batu besar adalah seorang pria muda dengan ekspresi dingin. Jika ada orang lain di sini, mereka pasti akan mengenali pemuda ini sebagai Yan Feng dari Istana Dewa Perang. Tiba-tiba, energi spiritual yang kuat muncul dari tubuh Yan Feng. Rasanya seperti gunung berapi yang meletus dalam sekejap. Kekuatan mengamuk itu meledakkan para seniman bela diri di sekitarnya yang menjaga semua tempat ke segala arah. Batu besar di bawah kakinya berubah menjadi bubuk dalam sekejap. Saat berikutnya, Yan Feng membuka matanya. Tatapannya seperti kilat yang menembus kehampaan. Matanya dipenuhi ekstasi. Dia mengangkat tangannya dan meraung ke langit. Suaranya begitu menakutkan hingga membuat telinga semua orang berdarah. Awan yang tak terhitung jumlahnya di langit tersebar. Seniman bela diri di sekitarnya dengan cepat menutup pendengaran mereka dan mundur ketakutan. Ini adalah kekuatan dari Guru Mulia Surga Kedelapan. Dia menerobos, dia benar-benar menerobos. Semua seniman bela diri memandang Yan Feng dengan iri. Tiga hari yang lalu, Supremasi Misterius memimpin mereka menyerang pohon kuno dan memperoleh beberapa daun perak dan buah angin api. Yan Feng memperolehnya karena dia jenius dari Istana Dewa Perang. Dia sudah menjadi kultifator alam mulia Surga Ketujuh. Sekarang, dengan bantuan buah Phoenix Api, dia akhirnya berhasil menembus alam mulia Surga Kedelapan. Supremasi Surga Kedelapan dapat dianggap sebagai ahli yang tiada taranya. Bahkan di Istana Raja, jumlahnya tidak banyak. Selain itu, setiap yang mulia Surga Kedelapan memiliki status yang sangat terhormat. Bahkan di Istana Raja, mereka adalah tetua dengan kekuatan nyata. Terlebih lagi, sangat sulit untuk menerobos Supremasi Surga Kedelapan. Selain bakat luar biasa, seseorang juga membutuhkan pertemuan yang tidak disengaja dan sumber daya yang besar. Meski begitu, mereka yang berhasil menembus Supremasi Surga Kedelapan memiliki rambut putih. Sangat jarang bagi seseorang semudah Yan Feng untuk menerobos Supremasi Surga Kedelapan. Yan Feng merasakan kekuatan luar biasa di tubuhnya dan segera menunjukkan senyuman arogan. Lin Xuan, lain kali kita bertemu, itu akan menjadi saat kematianmu. Lin Xuan perlahan membuka matanya dan berhenti berkultivasi. Lalu, senyuman muncul di wajahnya. Dengan lambayan tangannya, bayangan pedang berbentuk naga dengan cepat mengembun. Bayangan pedang berbentuk naga ini lebih kokoh dari sebelumnya. Seseorang bahkan dapat melihat sisik naga di atasnya. Itu benar, ini adalah jiwa pedang Lin Xuan. Ia telah berhasil menembus alam Supremasi Surga Kedelapan. Terobosan ini sangat mulus karena daun perak dan buah angin api benar-benar merupakan benda yang menantang surga. Lin Xuan tidak perlu melakukan apapun. Energi murni mengalir ke jiwa pedang naga besar, memungkinkannya pulih dengan cepat. Tidak hanya itu, budidayanya juga telah mencapai alam Supremasi Surga Ketujuh. Sekarang, Supremasi Surga Ketujuh tidak lagi menjadi ancaman baginya. Bahkan Supremasi Surga Kedelapan mungkin tidak akan mampu mengalahkannya. Inilah manfaat jiwa pedang naga besar. Kekuatan tempurnya yang kuat memungkinkan Lin Xuan bertarung melintasi alam. Ini menutupi kurangnya usianya. Kita harus tahu bahwa baru 4-5 tahun sejak Xuan mulai berkultivasi. Dibandingkan dengan para jenius lainnya, dapat dikatakan bahwa dia telah berkultivasi dalam waktu yang sangat singkat. Namun, justru karena roh pedang naga agung dia mampu melawan para tetua itu. Tentu saja, memiliki jiwa pedang naga hebat saja tidak cukup. Hal ini juga membutuhkan kemauan yang kuat dan upaya yang tiada henti. Untungnya, Lin Xuan telah mencapai semua ini. Dalam suasana hati yang baik, Lin Xuan berdiri dan melihat sekeliling. Di antara mereka, naga merah sedang berbaring miring. Dia juga menelan buah finiks api dan daun perak. Kultivasinya juga telah pulih dengan pesat. Mencapai cakrawala ke-6 dari alam yang mulia. Meskipun kemajuan seperti ini bisa dikatakan lambat bagi naga merah di masa lalu. Namun, hal itu tidak berkecil hati karena mereka akan segera bisa melawan Heavenly Neteh Bird. Jika ia dapat memperoleh darah esensi burung neter surgawi, ia akan mampu meningkatkan budidayanya secara signifikan. Selain itu, Lin Xuan juga telah mengumpulkan banyak harta karun alam, sehingga dia bisa menukarnya dengan setetes darah naga ketika dia kembali ke Akademi. Oleh karena itu, hanya masalah waktu sebelum budidaya naga merah meningkat. Tatapan Lin Xuan beralih dari naga merah ke Zhao Sui. Saat ini, Zhao Sui sedang duduk bersilah seperti peri cantik. Auranya bahkan lebih kuat, mencapai puncak cakrawala ke-7 dari alam yang mulia. Namun, sepertinya mustahil baginya untuk menerobos ke cakrawala ke-8 dari alam yang mulia. Faktanya, ini adalah hal yang normal. Semakin jauh seseorang berkultivasi, semakin sulit untuk ditembus. Hal ini terutama terjadi pada beberapa cakrawala alam mulia yang terakhir. Itu membutuhkan energi yang sangat besar, yang beberapa kali lebih banyak dari cakrawala alam yang mulia sebelumnya. Misalnya, Yan Feng sudah berada di puncak cakrawala ke-7 dari alam yang mulia. Dia hanya mampu menerobos setelah mengkonsumsi buah Phoenix api. Kultivasi Zhao Sui awalnya berada di cakrawala ke-7 alam yang mulia. Sekarang dia telah mencapai puncak cakrawala ke-7 dari alam yang mulia, dapat dikatakan bahwa dia telah meningkat pesat. Apalagi dia sama dengan Lin Suan. Dia juga seorang seniman bela diri yang sangat istimewa yang bisa bertarung di atas tingkat kultivasinya. Pada saat ini, mata langit virtual di belakang Zhao Sui menjadi lebih kokoh dari sebelumnya. Itu seperti mata sungguhan, yang sangat aneh dan misterius. Tidak hanya itu, mata juga memancarkan kekuatan yang melampaui cakrawala ke-7 alam yang mulia. Bahkan Lin Suan merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Setelah waktu dupa, Zhao Sui membuka matanya dan mendesah pelan. Saya telah menyerap semua energi dalam mutiara naga. Namun, saya baru mencapai puncak cakrawala ke-7 alam mulia. Saya belum menerobos ke cakrawala ke-8 alam mulia. Tidak apa-apa, ada banyak harta karun di Istana Pinus. Kita masih punya kesempatan, Lin Suan menghibur sambil tersenyum. Zhao Sui menganggup dan tersenyum manis. Tidak terlalu buruk, sebagian besar energi yang aku serap telah mengalir ke mata langit virtual. Iya, teknik mataku telah berevolusi lagi, yang telah meningkatkan kekuatanku secara signifikan. Aku bahkan bisa bertarung melawan cakrawala ke-8 dari alam yang mulia. Lin Suan sangat percaya akan hal ini. Meskipun mata langit virtual lebih rendah daripada jiwa pedang naga miliknya, ia masih sangat kuat. Ia harus mampu melawan cakrawala ke-8 dari alam yang mulia. Setelah budidaya mereka meningkat, keduanya berangkat lagi. Kali ini, mereka memutuskan bahwa mereka harus mendapatkan lebih banyak harta karun alam. Dengan cara ini, mereka masih bisa meningkatkan kekuatan mereka. Memikirkan hal ini, keduanya melintas dan dengan cepat terbang ke kejauhan. Pada saat yang sama, para penggarap keluarga Sen berkumpul di sebuah istana. Tidak, ini menyebalkan. Aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Aku harus membunuh bocah itu. Tuan Muda ke-9 mengertakkan gigi. Bocah yang dia maksud secara alami adalah Lin Suan. Dia secara alami tidak punya permusuhan dengan Lin Suan. Namun, hubungan Lin Suan dengan Murong King Cheng tidak halus. Hal ini membuatnya sangat iri. Oleh karena itu, dia ingin membunuh Lin Suan dengan cara apapun yang mungkin. Tuan Muda, bocah itu sangat aneh. Jika kita bertindak gegabu, kita mungkin tidak akan berhasil. Seorang penatua menasihati. Tapi aku tidak bisa membiarkan ini berbaring. Tuan Muda ke-9 tentu saja telah mendengar tentang berbagai pencapaian Lin Suan. Ia juga tahu bahwa lawannya sangat sulit untuk dihadapi. Namun, sulit baginya untuk menyerah begitu saja. Tuan Muda, saya punya ide. Pada saat ini, seorang kultifator angkat bicara. Ada apa? Katakan padaku secepatnya. Tuan Muda ke-9 sangat gembira saat mendengar ini. Meskipun kita tidak bisa menangkap bocah itu dalam waktu singkat, kita bisa mengincarnya dari tempat lain. Bukankah bocah itu sering menyerang kekuatan besar? Jika dia menyerang Murong King Cheng dan merampas harta keluarga Murong. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Putri ke-9 sudah melompat ke girangan. Ini adalah ide cemerlang. Jika Lin Suan menyerang Murong King Cheng, hubungan di antara mereka pasti akan rusak. Namun, ada yang tidak mengerti. Lin Suan tidak bodoh. Mengapa dia menyerang Murong King Cheng? Ini sangat sederhana. Kita dapat menemukan seseorang untuk berpura-pura menjadi Lin Suan. Dengan cara ini, masalahnya akan terpecahkan. Tuan Muda, saya telah menguasai keterampilan rahasia yang memungkinkan saya berubah menjadi wujud orang lain. Sangat sulit bagi kultifator di bawah level penantang untuk mendeteksi saya. Kata Supremasi Surga ke-7. Bagus-bagus-bagus. Tuan Muda ke-9 bertepuk tangan dengan gembira. Jangan khawatir. Selama masalah ini selesai, saya tidak akan menganiaya siapapun di antara kalian. 1194 Jiu Gongzi bertepuk tangan dengan gembira. Jangan khawatir. Selama misi ini selesai, aku tidak akan menganiaya kalian semua. Terima kasih, Tuan Muda Jiu. Sekelompok prajurit bersuka cita. Mereka tidak punya pilihan. Meskipun mereka semua adalah murid keluarga Sen, dibandingkan dengan status Jiu Gongzi, masih ada kesenjangan yang besar. Jika mereka dapat membantu Jiu Gongzi menyelesaikan misi ini, status mereka dalam keluarga pasti akan meningkat pesat ketika mereka kembali. Banyak dari mereka yang bersemangat memikirkan hal ini. Pria parubaya yang berbicara sebelumnya juga menggunakan teknik rahasia. Segera, serangkaian suara berderak keluar dari tubuhnya. Di bawah tatapan heran semua orang, pria parubaya itu berubah menjadi linsuan. Tinggi badan dan penampilannya persis sama. Setelah diperiksa lebih dekat, mustahil membedakannya. Jiu Gongzi bertepuk tangan dan bersorak. Lalu, dia mengingatkan Jiu Gongzi lagi. Anak itu adalah pendekar pedang. Kamu harus memperhatikan itu. Juga, tingkat kultifasinya tidak tinggi, jadi kamu harus menyembunyikan sebagian darinya. Namun, saat kamu menyerang, kamu harus menunjukkan kekuatan lapisan surgawi ketujuh. Jangan khawatir, Gongzi. Saya berjanji akan menyelesaikan misinya. Lalu, linsuan palsu menyeringai jahat. Dia dengan cepat menggunakan teknik gerakannya dan berlari ke kejauhan. Di depan sebuah istana, beberapa tetua dengan cepat menyerang layar cahaya pertahanan. Di belakang orang-orang ini, ada banyak seniman bela diri. Di antara mereka, ada seorang wanita cantik berbaju ungu. Mereka tidak menyangka akan menemukan Cold Light Iron di sini. Kejutan yang menyenangkan. Wanita ini secara alami adalah murong kingceng. Saat ini, matanya yang indah sedang melihat potongan logam di layar cahaya di depannya dan dia tersenyum. Nenek berambut perak di sampingnya juga tersenyum. Iya, Cold Light Iron adalah bahan yang sangat bagus untuk menyempurnakan senjata. Ia sudah punah di dunia luar. Siapa sangka bisa ditemukan di sini? Apalagi sepertinya jumlahnya banyak. Melihat potongan-potongan di dalamnya, jika dimurnikan, mereka akan mampu memurnikan setidaknya 3,5 harta karun tingkat bumi. Ini merupakan kekayaan besar bagi keluarga manapun. Di depan, beberapa tetua menyerang layar cahaya dengan sekuat tenaga. Para tetua ini sangat kuat. Serangan gabungan mereka menyebabkan layar cahaya bergetar. Layar terang tidak bertahan lama. Suara retakan terdengar dari sana dan akhirnya pecah seperti kaca. Hebat, segelnya rusak. Para murid keluarga murong bersorak. Murong kingceng juga tersenyum. Namun, pada saat ini, sebuah sosok tiba-tiba muncul. Dia secepat kilat saat dia berlari menuju beberapa potong Cold Light Iron. Siapa ini? Kamu mendekati kematian. Para tetua di depan sangat marah. Mereka tidak menyangka ada orang yang berani mengambil barang milik keluarga murong mereka. Segera, banyak orang mulai bergerak. Namun, angka itu sangat aneh. Dia benar-benar menghindari semua serangan dan dengan cepat merebut dua potong Cold Light Iron. Ada total empat potong Cold Light Iron di tanah, dan saat ini, setengahnya telah hilang. Hal ini langsung memprovokasi keluarga murong. Sial, tetap di sini. Seorang lelaki tua sangat marah. Dia mengulurkan tangan menakutkan yang menutupi seluruh area. Para prajurit di sekitarnya juga dengan cepat mengambil tindakan. Mereka membentuk pengepungan untuk menghentikan orang itu. Tangan raksasa yang menutupi langit menghantam tanpa ampun. Seolah-olah puluhan ribu gunung raksasa runtuh dari langit. Pada saat kritis, orang itu mendengus dingin. Kemudian, cahaya pedang yang menyilaukan menyala. Pedangki yang mempesona menebas tangan raksasa yang menutupi langit dengan keras. Segera, lelaki tua itu terpaksa mundur beberapa langkah. Di saat yang sama, sosok itu juga muncul dari kehampaan. Apa, itu kamu? Ketika orang-orang di sekitar melihat sosok itu, mereka semua tercengang. Bahkan murong King Cheng pun linglung sejenak. Lin Suan, kenapa kamu ada di sini? Murong King Cheng sangat terkejut. Dia tidak menyangka Lin Suan akan menyerang keluarga murong. Namun, Lin Suan tersenyum tipis. Di mana ada harta karun, saya akan muncul secara alami. Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat memasukkan dua potong cold light iron ke dalam cincin penyimpanannya. Melihat pemandangan ini, para prajurit keluarga murong sangat marah. Nak, meskipun kamu membantu keluarga murong, tidak mungkin kamu mencuri barang-barang kami. Jika kamu membutuhkan benda ini, kamu hanya perlu memberitahu keluarga kami dan kami akan memberimu sepotong. Namun, kelakuanmu saat ini benar-benar mengecewakan. Huff, apa aku perlu memberitahumu apa yang kuinginkan? Lin Suan mendengus dingin. Demi murong kinceng, aku tidak akan membunuhmu. Keluar dari sini, atau jangan salahkan aku karena kejam. Beraninya kamu. Baik, baik, baiklah. Saya ingin melihat kemampuan seperti apa yang Anda miliki sehingga Anda berani melawan keluarga murong. Sekelompok lelaki tua itu sangat marah. Namun, murong kinceng mengerutkan kening. Dia dengan cepat melangkah maju untuk menghentikan orang-orang tua itu. Lalu, dia menoleh ke Lin Suan. Apakah kamu dalam masalah? Katakan padaku dan aku dapat membantumu. Masalah. Apa masalahnya? Pedang Lone Star ku perlu ditingkatkan. Cold Light Iron ini berguna bagiku. Jika kamu ingin membantuku, berikan aku dua potong sisanya. Nyonya muda, jangan tertipu oleh anak ini. Dia jelas-jelas pria yang rakus. Benar, kupikir dia orang baik, tapi sekarang sepertinya tidak. Sekelompok pria tua memelototi Lin Suan, mata mereka terbakar amarah. Di sisi lain, murong kinceng mengerutkan kening lebih erat, karena dalam kesannya, Lin Suan bukanlah orang seperti itu. Dia bahkan curiga Lin Suan ini palsu. Namun, dia tidak menemukan kekurangan apapun kecuali kepribadiannya. Nyonya muda, jangan bicara omong kosong dengannya. Tangkap anak ini. Beberapa lelaki tua berteriak dengan marah. Lalu, mereka dengan cepat menyerang Lin Suan. Lin Suan, sebaliknya, mencibir dan bergerak. Sinar cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menebas, dengan paksa mengukir jalan. Brengsek! Brengsek! Semua orang melihat sosok yang melarikan diri itu dengan marah. Namun, murong kinceng mengerutkan kening. Dia pasti tidak percaya bahwa itu adalah Lin Suan. Meskipun dia tidak mempercayainya, yang lain mempercayainya tanpa ragu. Terlebih lagi, orang-orang itu membenci Lin Suan. Hal ini membuat ekspresi murong kinceng sangat jelek. Dia dengan tajam merasakan bahwa seseorang sepertinya mencoba menabur perselisihan antara dia dan Lin Suan. Namun, dia tidak memiliki bukti apapun saat ini, jadi dia tidak dapat meyakinkan yang lain. Sepertinya dia hanya bisa menunggu sampai dia menangkap orang itu lagi dan mengungkapkan identitas aslinya di depan semua orang. Hanya dengan begitu semua orang akan mempercayainya. Menurut tebakan murong kinceng, jika seseorang ingin menghancurkan hubungannya dengan Lin Suan, mereka tidak hanya akan menyerang sekali. Dengan kata lain, orang itu akan datang lagi. Benar saja, tidak lama kemudian, ketika mereka menemukan tanah harta karun lainnya, Lin Suan datang lagi. Kali ini, murong kinceng juga menyerang secara pribadi. Namun, dia tetap membiarkan pihak lain melarikan diri karena pihak lain tidak bertarung dengannya sama sekali. Sebaliknya, dia mengandalkan teknik gerakannya untuk menghindar dengan cepat. Tentu saja, kali ini pihak lain mencuri banyak barang bagus. Hal ini membuat keluarga murong semakin marah. Ketika Lin Suan merampok keluarga murong untuk ketiga kalinya, keluarga murong benar-benar kehilangannya. Mereka bersumpah akan menangkap anak itu. Hal ini tidak disembunyikan sama sekali. Segera, itu menyebar ke seluruh Istana Pinus. 1195 Sekarang, semua orang tahu bahwa Lin Suan telah menghianati murong kinceng dan keluarga murong demi harta karun. Ketika Jiugongzi dari keluarga sen mengetahui reaksi keluarga murong, dia tertawa terbahak-bahak. Dia tidak hanya berhasil merebut beberapa harta karun, tetapi dia juga menyebabkan hubungan antara keluarga murong dan Lin Suan memburuk. Meskipun murong kinceng masih belum sepenuhnya mempercayainya, dia juga tidak yakin 100%. Selain itu, anggota keluarga murong lainnya semakin membenci Lin Suan. Ini secara langsung memotong kemungkinan kebersamaan murong kinceng dan Lin Suan. Jiugongzi sangat senang mendengar berita ini. Bocah sialan, beraninya dia mencuri wanitaku. Dia mendekati kematian. Aku bahkan tidak perlu melakukannya sendiri. Saya punya 100 cara untuk memastikan Anda tidak bisa tinggal di sini. Lin Suan palsu juga berdiri di samping dan berkata, Jiugongzi, meskipun kita telah mencapai beberapa hasil, kita tidak boleh lengah. Paling tidak, murong kinceng masih sangat curiga. Mengapa saya tidak melukai beberapa seniman bela diri keluarga murong lain kali? Ini pasti akan menyebabkan hubungan antara keluarga murong dan Lin Suan memburuk. Bahkan murong kinceng tidak akan membiarkan Lin Suan pergi. Oke, ayo kita lakukan itu. Jiugongzi menganggup, dan senyuman kejam muncul di wajahnya. Jika perlu, kita bisa membunuh beberapa keluarga murong. Setelah Lin Suan dan Zhao Sui keluar, mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ini karena dia menyadari bahwa cara orang memandangnya telah berubah. Berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya, mereka memandangnya dengan ketakutan, tetapi sekarang, ada sedikit rasa jijik di mata mereka. Seolah-olah Lin Suan telah melakukan sesuatu yang membuat marah langit dan orang-orang. Hal ini membuat Lin Suan sangat curiga. Seseorang harus tahu bahwa dia telah berkultivasi dalam pengasingan selama beberapa hari terakhir. Dia tidak melakukan apapun sama sekali. Mungkinkah itu ulah istana perang? Lin Suan mengerutkan kening. Jika ada sesuatu yang terjadi baru-baru ini, tidak diragukan lagi itu adalah pertempuran dengan istana dewa perang. Terlebih lagi, dia telah memperoleh buah phoenix api dalam jumlah yang cukup banyak. Namun, tidak ada yang perlu dibenci dalam masalah ini. Oleh karena itu, Lin Suan tidak bisa mengerti. Namun, dengan kekuatan jiwanya yang luar biasa, dia mampu menguping beberapa percakapan mereka. Huff, orang ini benar-benar tidak tahu malu. Dia bahkan merampas barang-barang sekte tersebut. Iya, dikatakan bahwa dia memiliki hubungan yang baik dengan murong kinceng. Saya tidak menyangka orang ini akan melakukannya. Sampah, sampah. Merampok murong kinceng. Mendengar kata-kata ini, kerutan Lin Suan semakin dalam. Kapan dia pernah merampas barang-barang murong kinceng? Namun, dari penampilan orang-orang ini, hal itu tidak terlihat palsu. Tampaknya murong kinceng memang telah diserang. Dan orang itu berpura-pura menjadi dia. Dalam sekejap, Lin Suan memahami semua poin penting. Lalu, wajahnya menjadi gelap. Tak perlu dikatakan lagi, orang ini mencoba menjebaknya dan menghancurkan hubungannya dengan murong kinceng. Cara ini sungguh kejam. Apalagi dari perbincangan orang-orang tersebut, sepertinya si penipu sudah melakukannya lebih dari satu kali dan selalu berhasil. Hingga saat ini, belum ada yang mengetahui penyamarannya. Harus dikatakan bahwa penipu itu punya beberapa trik. Namun, Lin Suan punya banyak musuh. Mungkin saja setiap vaksi bisa melakukan hal seperti ini. Namun, setelah menghilangkan kemungkinan tersebut, Lin Suan akhirnya mengunci dua target. Salah satunya adalah Istana Dewa Perang. Itu karena Istana Dewa Perang baru-baru ini mengalami kerugian besar di tangannya. Oleh karena itu, kemungkinan besar ini adalah balas dendam mereka. Target kedua adalah keluarga Sen. Karena tuan muda ke-9 dari keluarga Sen mengejar murong kinceng, dia telah menjadi saingan cinta di mata keluarga Sen. Oleh karena itu, hal ini juga dapat dilakukan oleh keluarga Sen. Namun, tidak peduli siapa orangnya, masalah ini telah membuat marah Lin Suan. Oleh karena itu, dia tidak akan membiarkan penipu itu pergi. Sekarang, hal terpenting adalah menemukan murong kinceng dan menjelaskan masalah ini dengan jelas. Apalagi dia sedikit khawatir. Jika itu adalah keluarga Sen, itu akan baik-baik saja. Setidaknya murong kinceng tidak akan berada dalam bahaya. Namun, jika ini dilakukan oleh Istana Dewa Perang, kemungkinan besar mereka akan membunuh murong kinceng. Lin Suan tidak akan membiarkan ini terjadi. Zhao Sui, gunakan mata virtual. Saya ingin mengetahui arah keluarga murong. Zhao Sui juga mengetahui masalah ini. Karena itu, dia tidak ragu-ragu. Telapak tangannya dengan cepat membentuk segel. Mata virtual dengan cepat mengembun di atasnya dan memindai seluruh ruangan. Segera, ia menemukan keluarga murong. Di arah barat daya, di depan sebuah istana. Tampaknya mereka membuka segel. Mendengar ini, Lin Suan mengangguk. Kemudian, dia menghentakkan kakinya dan terbang seperti bintang jatuh. Zhao Sui juga melayang di belakang Lin Suan seperti peri. Keluarga murong memang membuka segel. Namun, tujuan utama mereka kali ini bukanlah untuk mendapatkan harta karun itu. Tujuan utama mereka adalah memancing Lin Suan keluar dan kemudian menangkapnya. Ini karena mereka sudah merasa muak. Selama beberapa hari terakhir, Lin Suan telah merampok sebagian besar harta mereka. Hal ini membuat mereka sangat marah. Oleh karena itu, kali ini mereka memasang jebakan. Mereka harus menangkap Lin Suan dan memberinya pelajaran. Bagaimanapun, keluarga murong adalah keluarga raja. Mereka tidak akan membiarkan siapapun memprovokasi mereka. Kali ini, murong king cheng tidak menolak. Ini karena dia juga ingin menangkap Lin Suan dan mengungkapkan identitas aslinya di depan semua orang. segelnya dengan cepat rusak. Murong king cheng dan yang lainnya tampak serius saat mereka dengan cepat mengamati sekeliling mereka. Alasannya adalah karena mereka tahu bahwa saat segel itu benar-benar rusak adalah saat Lin Suan keluar. Memang benar, saat segelnya dibuka, kekosongan itu bergetar dan seberkas cahaya kemasan melesat ke arah mereka. Seperti pelangi yang mengejutkan, serangan pedang ini sangat cepat dan dahsyat. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah pedang ini tidak ditujukan pada harta karun itu. Sebaliknya, itu ditujukan pada salah satu prajurit dari keluarga Murong. Ledakan. Suara pelan terdengar. Kemudian, prajurit dari keluarga Murong dikirim terbang. Ada luka pedang yang mengerikan di tubuhnya. Nak, kamu mendekati kematian. Keluarga Murong sangat marah. Mereka tidak menyangka Lin Suan akan menyerang mereka. Tiga kali sebelumnya, Lin Suan Zijauh lebih kuat dari mereka. Oleh karena itu, harta mereka tidak menyerang mereka. Oleh karena itu, mereka mengira Lin Suan tidak akan menyerang mereka. Namun, sekarang Lin Suan datang untuk melecehkan tuan mereka. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk memikirkannya. Ah, kamu sudah keterlaluan. Seorang tetua dari keluarga Murong meraung ke langit. Energi spiritual yang mengerikan meledak dari tubuhnya. Kali ini, dia harus menangkap Lin Suan. Prajurit lainnya juga sangat marah. Mereka semua memblokir sosok itu. Murong King Chen juga tercengang. Dia tidak mengerti mengapa Lin Suan melakukan hal seperti ini kepada rakyatnya. Dia tidak bisa mempercayainya. Namun, jika ini adalah Lin Suan palsu, lalu dimanakah Lin Suan yang asli? Sudah berhari-hari berlalu. Kenapa dia tidak keluar? Hatinya berantakan. Namun, pada saat ini, Lin Suan mencibir. Lampu pedang menyala kembali. Kali ini, sasarannya tetaplah para murid. 1196. Itu karena para murid itu belum mencapai alam terhormat tingkat ke-7, sehingga mereka tidak dapat menahan ki pedangnya. Beraninya kamu, nak. Ah, aku akan membunuhmu. Tercelah, datanglah padaku jika kamu berani. Para tetua keluarga murong meraung saat mereka menyerang ke depan dengan sekuat tenaga. Namun, sosok itu sama sekali tidak melawan mereka. Sebaliknya, dia memilih untuk menyerang beberapa murid. Sinar cahaya pedang yang tampak seperti pedang pembunuh menebas kepala salah satu murid. Pedang ini sangat tajam. Jika muridnya terkena, dia pasti akan mati. Para tetua di belakangnya meraung dengan marah, tetapi mereka tidak dapat menghentikan serangan tepat waktu. Dalam sekejap, wajah semua orang dipenuhi amarah dan keputus asaan. Murid yang diserang bahkan lebih terkejut ketika dia berdiri terpaku di tanah. Dia tidak bisa mengelak sama sekali. Saat semua orang mengira muridnya akan mati, kekosongan tiba-tiba berfluktuasi. Sinar es terbang melewatinya dan membentuk dinding es yang menghalangi pedangki. Kemudian, sinar petir lainnya menyambar dan menghancurkan pedangki. Tindakan ini sangat cepat dan selesai dalam sekejap. Lin Xuan menjerit kaget karena dia tidak berharap seseorang dapat memblokir serangannya. Sesaat kemudian, wajahnya menjadi gelap saat dia melihat ke belakang. Kemudian, pupil matanya mengerut saat dia berdiri terpaku di tanah. Dia bukan satu-satunya yang terpana. Semua orang tercengang. Para seniman bela diri kuno dari keluarga Murong semuanya tercengang saat mereka menatap ke depan dengan tidak percaya. Murong kinceng menghela nafas lega. Sepertinya tebakannya benar. Ternyata Lin Xuan dan Zhao Sui muncul di belakang mereka. Orang-orang dari keluarga Murong tidak menyangka akan melihat dua Lin Xuan pada saat yang bersamaan. Itu sebabnya mereka tercengang. Murong kinceng tahu tebakannya benar. Itu berarti Lin Xuan dari sebelumnya adalah palsu. Dengan cara ini, krisis antara Lin Xuan dan keluarganya teratasi. Pada saat ini, bahkan para tetua keluarga Murong pun mengerti. Mereka memelototi sosok itu dan berkata, Jadi, kamu palsu. Bicaralah. Apa tujuanmu dengan sengaja mencoba menyabotase ini? Kenapa kamu membuang-buang nafasmu padanya? Tangkap dia. Saya ingin melihat siapa dia sebenarnya. Tidak peduli dari kekuatan mana mereka berasal. Karena mereka berani memprovokasi keluarga Murong kita, kita harus membalas dendam. Para tetua berteriak dengan dingin. Mata mereka menyalah karena amarah. Itu terlalu berbahaya. Jika bukan karena kemunculan Lin Xuan dan Zhao Sui yang tepat waktu, mereka akan menderita kerugian besar. Selanjutnya, mereka akan membalas dendam pada Lin Xuan dan Zhao Sui di masa depan. Dengan cara ini, orang yang bertindak dalam kegelapan akan mendapat manfaat darinya. Keluarga Murong telah mendominasi benua langit bela diri selama bertahun-tahun, kapan mereka pernah diperdaya. Oleh karena itu, mereka tidak dapat membiarkannya begitu saja. Lin Xuan mencibir sambil melihat sosok itu. Kamu cukup pintar. Bahkan aku tidak bisa mengenalimu. Di sisi lain, Lin Xuan palsu memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Dia tidak menyangka akan bertemu Lin Xuan yang asli saat ini. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga sebelumnya. Itu karena Lin Xuan yang asli tidak muncul dalam beberapa hari terakhir. Karena itu, dia tidak mengambil hati. Selanjutnya, sebelum dia bergerak, dia telah menempatkan informan di sekitarnya. Selama Lin Xuan yang asli muncul, informan itu akan membunyikan alarm. Jika itu terjadi, dia akan segera pergi. Namun, dia tidak menyangka informannya telah ditemukan oleh Lin Xuan dan Zhao Sui. Selanjutnya, mereka diam-diam telah dieliminasi oleh mereka berdua. Jadi, kedatangan Lin Xuan dan Zhao Sui tidak membuat siapapun waspada. Tentu saja, Lin Xuan palsu tidak tahu. Lin Xuan palsu mengertakan gigi dan berkata, Nak, kamu beruntung hari ini. Namun, suatu hari, kamu akan mati di tangan kami. Dengan itu, dia mengeluarkan dua bola cahaya seukuran buah lengkeng dari cincin penyimpanannya. Kemudian, dia menghancurkannya ke dalam kehampaan. Seketika, kedua bola cahaya itu bertabrakan dan meledak dengan cahaya yang lebih menyelaukan dari matahari. Dalam sekejap, itu menyelimuti seluruh ruangan. Cahayanya begitu kuat sehingga yang terhormat pun tidak berani melihatnya secara langsung. Jadi, ketika cahaya itu muncul, banyak rajurit dari keluarga murong berteriak kesakitan. Rajurit lainnya begitu ketakutan hingga mereka memejamkan mata, tidak berani melihatnya secara langsung. Sial, kita sudah ditipu. Sekelompok tetua keluarga murong meraung marah. Kemudian, mereka memperluas kekuatan jiwa mereka dalam upaya untuk menangkap linsuan palsu. Namun, selain mengeluarkan dua bola cahaya, linsuan palsu menaburkan lapisan bubuk ringan di tubuhnya. Seketika, penyelidikan kekuatan jiwa mereka diblokir. Linsuan palsu mencibir dan hendak pergi. Namun, pada saat ini, seberkas cahaya menebasnya dan menghentikannya. Apa? Ini tidak mungkin. Bagaimana Anda menemukan saya? Linsuan palsu tercengang. Dia tidak berharap ada orang yang bisa melacaknya. Bagaimanapun juga, dua bola cahaya yang dia keluarkan dikenal sebagai bola dewa matahari. Itu adalah harta terbaik untuk melarikan diri. Saat cahaya itu muncul, tak seorang pun di bawah level raja berani melihatnya secara langsung. Terlebih lagi, bubuk ringan yang dia taburkan memiliki efek mengisolasi kekuatan jiwa. Jadi, selama dia menggunakan dua harta karun ini, dia pasti bisa melarikan diri dengan selamat. Namun, dia tidak menyangka saat dia bergerak, seseorang akan menghalangi jalannya. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Dia tidak tahu bahwa mata langit hampa milik Zhao Sue sangatlah misterius. Terlebih lagi, itu baru saja berevolusi. Apa yang orang lain tidak bisa lakukan, bisa dilakukan oleh Voitskayai. Jadi, begitu linsuan palsu bergerak, dia langsung menjadi sasaran mata Voitiven. Melihat cahaya dari bola dewa matahari semakin lemah, linsuan palsu menjadi sangat cemas. Jika cahayanya menghilang, dia tidak akan bisa melarikan diri. Saat itu, dia harus menanggung kemarahan seluruh keluarga murong. Memikirkan hal ini, hatinya bergetar. Sial, minggir. Linsuan palsu menebas dengan pedangnya. Cahaya pedang yang cemerlang memenuhi langit dan dengan cepat menembus kehampaan. Bermain dengan pedang di depanku. Anda masih terlalu berpengalaman. Linsuan mengangkat jarinya dan aura pedang dengan cepat terbang keluar dari ujung jarinya. Aura pedang ini mengandung tiga atribut angin, kilat, dan api. Bisa dikatakan sangat kuat. Itu seperti pelangi mengejutkan yang langsung melintasi kehampaan. Kemanapun ia lewat, ombak yang mengamuk menghantam pantai. Energi spiritual yang mengerikan langsung memenuhi sekeliling. Kedua aura pedang itu bertabrakan tanpa jeda. Aura pedang yang digunakan linsuan langsung memotong aura pedang palsu menjadi dua. Kemudian, ia menebas ke depan dengan sikap yang lebih keras. Bagaimana ini mungkin? Linsuan palsu terkejut. Dia tidak percaya pihak lain bisa dengan mudah menghancurkan aura pedangnya. Seseorang harus tahu bahwa dia adalah seorang kultifator alam mulia tingkat ketujuh. Aura pedang itu adalah serangan terkuatnya. Bahkan seorang kultifator dengan level yang sama harus menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menghadapinya. Namun, pihak lain telah mematahkan serangannya hanya dengan menjentikan jarinya. Ini terlalu sulit dipercaya. Bahkan, dia sedikit linglung. Saat mereka berdua saling bertukar pukulan, cahaya yang memenuhi langit menghilang. Kemudian, anggota keluarga Murong mendapatkan kembali penglihatannya. Mereka membuka mata dan menatap linsuan palsu. 1197 Kemudian, seniman bela diri dari keluarga Murong terbang ke langit dan dengan cepat menangkap linsuan palsu. Mereka tidak punya pilihan. Tak satu pun dari yang mulia tingkat ketujuh dapat melarikan diri dari begitu banyak seniman bela diri yang kuat. Katakan padaku, siapa dirimu? Cepat tunjukkan wajah aslimu. Kalau tidak, aku punya 100 cara untuk membuatmu menyesal dilahirkan di dunia ini. Para seniman bela diri dari keluarga Murong mengertakkan gigi dan menggunakan teknik ganas mereka. Segera, linsuan palsu tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan menunjukkan wajah aslinya. Itu adalah seorang pria parubaya dengan lambang keluarga Sen di tubuhnya. Oleh karena itu, keluarga Murong sekilas mengenalinya. Keluarga Sen, Anda dari keluarga Sen. Tetua dari keluarga Murong kaget saat melihat pria itu. Lalu, dia bertanya dengan suara rendah. Katakan padaku, mengapa keluarga Sen menyerang keluarga Murong? Skema apa lagi yang kamu punya? Pria parubaya itu hampir menangis. Tidak, tidak ada rencana lain. Kami menyerang karena kami ingin menghancurkan hubungan dekat antara Murong kinceng dan linsuan. Dalam keadaan seperti itu, pria parubaya itu secara sadar mengakui segalanya. Lalu, wajah keluarga Murong menjadi gelap. Murong kinceng sangat marah hingga wajahnya menjadi pucat. Dia tidak mengira Tuan Muda ke-9 terkutuk itu begitu hina sehingga membuat rencana seperti itu. Jika linsuan tidak tiba tepat waktu dan menghilangkan rencana pihak lain, keluarga Murong dan linsuan akan bertarung sampai mati di masa depan. Memikirkan hal ini, dia merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Keluarga Sen terkutuk sudah keterlaluan. Para seniman bela diri dari keluarga Murong sangat marah. Tidak, aku tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Aku harus bicara dengan mereka. Apa yang sombong tentang keluarga Sen? Kita semua adalah anggota Istana Raja. Jika kita benar-benar bertengkar, kita tidak akan takut satu sama lain. Orang-orang ini sangat marah. Namun, Murong kinceng memandang linsuan dan bertanya, bagaimana menurutmu? Keluarga Sen sangat kejam. Kita tidak bisa membiarkan mereka pergi. Namun, pihak lain adalah keluarga Raja. Mereka sangat kuat. Jika kita melawan mereka secara langsung, saya khawatir kedua belah pihak akan menderita. Saat itu, daya saing kami di Deep Pine Hall akan sangat berkurang. Ini bukan hal yang baik bagi kami. Mendengar ini, semua orang mengangguk. Memang benar, linsuan benar. Namun, masih banyak orang yang marah. Mereka tidak bisa menahan amarah ini. Melihat ekspresi mereka, linsuan berbicara lagi, saya juga tidak berencana untuk mengalahkan mereka, tapi kita tidak harus melakukannya sendiri. Oh, sepertinya kamu punya cara. Murong kinceng bertanya. Tentu saja, mata ganti mata. Tidakkah mereka suka menjebak orang lain? Hari ini, saya akan membiarkan mereka merasakan pembingkaian seperti ini. Lalu, linsuan mencibir. Tubuhnya mengeluarkan serangkaian suara berderak, dan wajahnya mulai berubah. Akhirnya, Penatua King Yun berdiri di depan mereka. Untuk sesaat, semua orang tercengang. Pria parubaya di tanah melebarkan matanya seolah dia pernah melihat ini sebelumnya. Anda. Dia menunjuk linsuan dan terdiam untuk waktu yang lama. Dia kaget, terlalu kaget. Dia tidak menyangka pihak lain juga akan mengetahui penyamaran semacam ini. Itu sangat indah sehingga tidak kalah dengan miliknya. Memikirkan apa yang akan dilakukan pihak lain selanjutnya, pria parubaya itu merasakan gelombang ketakutan. Tak perlu dikatakan lagi, keluarga Sen pasti tidak beruntung. Namun, dia kini tertangkap dan tidak bisa mengirimkan berita itu kembali. Murong King Cheng masih khawatir. Meskipun saya tidak tahu apakah penampilan Anda asli atau palsu, seni bela diri Penatua King Yun adalah seni bela diri keluarga Sen. Orang luar tidak bisa melakukannya. Jangan khawatir tentang itu. Saya telah melihat orang tua itu beraksi. Saya telah menghafal semua gerakannya. Lin Suan tersenyum dan melontarkan pukulan. Pukulannya sangat halus, seperti awan. Itu tidak ada jejaknya dan menakutkan. Dalam sekejap, kekosongan di depannya meledak. Itulah tinju tanpa batas. Orang-orang dari keluarga Murong terkejut. Mereka tidak menyangka Lin Suan akan menggunakan seni bela diri keluarga Sen. Pria parubaya dari keluarga Sen bahkan lebih terkejut lagi. Adegan itu benar-benar di luar imajinasinya. Dia tidak tahu bagaimana pihak lain melakukannya. Lin Suan tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Telapak tangannya terentang lagi. Kali ini, itu adalah tangan hijau besar yang menutupi langit. Ada pola seperti kayu di atasnya, dan itu sangat misterius. Telapak tangan itu dengan mudah merobek ruang dan waktu. Itu tangan awan hijau. Semua orang sekali lagi menghirup udara dingin, karena tangan awan hijau ini adalah kahlian unik penatua King Yun yang terkenal. Namun, mereka tidak menyangka Lin Suan juga akan menggunakannya. Selain itu, mereka tidak melihat adanya kekurangan sama sekali. Untuk sesaat, semua orang memandang Lin Suan dengan kaget. Wajah pria parubaya itu penuh keputus asaan. Dia tahu bahwa keluarga Sen berada dalam masalah besar kali ini. Kapan kamu mempelajari seni bela diri keluarga Sen? Murong King Cheng sangat penasaran. Lin Suan tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak tahu seni bela diri keluarga Sen. Alasan mengapa dia bisa menggunakan tangan awan hijau adalah karena jiwa pedang naga di tubuhnya. Jiwa pedang naga adalah seni bela diri sakral yang menyerang di dunia. Itu bisa mensimulasikan dan mengembangkan segalanya. Dia telah melihat penatua King Yun beraksi sebelumnya, jadi dia sangat jelas tentang gerakan lawannya. Tidak sulit baginya menggunakan jiwa pedang naga untuk mengembangkannya. Apa yang terjadi selanjutnya mudah saja. Lin Suan berpura-pura menjadi penatua King Yun dan kemudian menyelinap ke Istana Ares dan keluarga Sen memulai perang. Dengan cara ini, dia bisa memberikan pukulan telak kepada keluarga Sen dan tidak menguras kekuatan tempur keluarga Murong. Bisa dikatakan membunuh dua burung dengan satu batu. Di sampingnya, Zhao Sui menggunakan mata voidnya dan dengan cepat mengunci posisi keluarga Sen dan Istana Ares. Kemudian, sosok Lin Suan melintas dan dengan cepat terbang ke arah Istana Ares. Haha, kami benar-benar beruntung kali ini. Kami benar-benar menemukan dua harta karun sekaligus. Duan Tianlang sangat bersemangat. Yan Feng sudah pergi ke harta karun lainnya. Kita harus mendapatkan harta karun itu di tempat ini. Duan Tianlang sangat percaya diri karena Yan Feng telah menerobos ke alam terhormat surga ke-8. Mungkin tidak banyak orang di Istana Pinus yang bisa menjadi tandingannya. Kultivasinya juga meningkat pesat dan mencapai puncak alam terhormat surga ke-7. Selama dia tidak menemukan alam terhormat surga ke-8, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Dia sangat yakin akan hal ini. Di bawah pimpinan Duan Tianlang, banyak seniman bela diri dari Istana Ares menyerang layar cahaya dan dengan cepat membuka segelnya. Melihat harta karun di depan mereka, mata orang-orang dari Istana Ares menyala-nyala dan mereka tertawa bahagia. Namun, situasinya tiba-tiba berubah. Tangan hijau besar menutupi langit seperti awan gelap dan menutupi semua orang. Kemudian, benda itu terbanting. Kekosongan terkoyak dan angin menderu-deru. Kekuatan yang menakutkan melonjak. Dalam sekejap, ekspresi para seniman bela diri dari Istana Ares berubah. Namun, wajah Duan Tianlang mengerikan. Berani sekali kamu. Beraninya kau merebut harta karun Istana Ares. Tidak peduli siapa anda, anda sudah mati. Dia meraung liar dan meninju. Tinju besar itu seperti pilar surgawi saat bertemu dengan tangan besar yang menutupi langit. 1198. Duan Tianlang sangat marah. Dia tidak menyangka seseorang akan berani mengincar Istana Dewa Perang, dan waktunya tepat. Itu adalah saat yang tepat ketika mereka membuka segelnya. Pihak lain pasti sudah lama bersembunyi di dekatnya. Namun, dia tidak menyadarinya sebelumnya. Dia terkejut. Namun, dia merasa lega karena aura pihak lain belum mencapai cakrawala ke-8, jadi dia yakin bisa menjatuhkannya. Setelah serangan itu, seluruh kekosongan bergetar, dan ekspresi Duan Tianlang berubah lagi. Tangan King Yun, anda adalah penatua King Yun. Seleramu bagus. Ini aku. Sesosok tua muncul di kejauhan. Itu adalah penatua King Yun dari keluarga Sen. Sialan kamu, King Yun, kenapa kamu menyerang kami tanpa alasan? Duan Tianlang mengertakan gigi. Omong kosong, tentu saja untuk merebut harta karun itu. Istana Dewa Perang baru-baru ini beruntung dan menemukan banyak harta karun. Namun, jangan serakah. Setiap orang punya bagian. Mengapa kamu tidak membaginya denganku? Lelucon sekali. Kami menemukan barang-barang ini, jadi itu milik kami. Bagaimana kami bisa membaginya dengan Anda? Pak tua King Yun, aku tidak ingin menyerangmu karena kamu berasal dari keluarga Sen. Tersesatlah jika kamu tahu apa yang baik untukmu. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Huff, kamu berani memberiku pelajaran. Penatua King Yun mendengus dan berkata, Saya bertanya-tanya mengapa Anda begitu sombong. Ternyata kultivasi Anda telah mencapai puncak supremasi Cakrawala ke-7. Sepertinya kamu mendapat banyak manfaat akhir-akhir ini. Bagus, aku akan menguji kekuatanmu sebagai puncak supremasi Cakrawala ke-7. Dengan itu, Penatua King Yun menyerang lagi, dan telapak tangan hijau yang menakutkan itu meraih ke depan. Karena kamu sedang mendekati kematian, aku akan memenuhi keinginanmu. Duan Tianlang mencibir, dan aura yang tak tertandingi muncul dari tubuhnya. Duan Tianlang menunjukkan kekuatan tempurnya yang kuat dan menyerang Penatua King Yun. Namun, Penatua King Yun tidak melawannya secara langsung. Dia menghindar dengan cepat. Selain itu, pohon palem hijau besar merampas banyak harta karun dan bahkan melukai banyak seniman bela diri Istana Dewa Perang. Pada akhirnya, Penatua King Yun pergi dengan membawa muatan penuh. Hanya Duan Tianlang dan sekelompok seniman bela diri yang melolong di tanah. Sedih, itu terlalu menyedihkan. Paru-paru Duan Tianlang hampir meledak. Pihak lain jelas lebih lemah dari dia. Jika mereka bertarung langsung, dia yakin dia bisa mengalahkan pihak lain. Namun, Penatua King Yun itu tidak bertarung dengannya sama sekali. Selain itu, dia secara khusus menargetkan murid-murid yang lebih lemah. Hal ini menyebabkan Duan Tianlang menjadi sangat marah. Seolah-olah dia baru saja meninjuk kapas, tidak mampu mengerahkan kekuatan apapun. Selanjutnya, dia baru saja maju ke puncak alam surgawi lapisan ke-7. Dia sangat bangga pada dirinya sendiri, tapi dia tidak pernah menyangka akan menerima pukulan seperti itu. Saat berikutnya, dia meraung marah. Sosoknya berkedip saat dia dengan cepat terbang menuju Elder King Yun. Penatua King Yun itu secara alami bukanlah yang asli, tapi Lin Xuan yang menyamar. Dia saat ini sedang terbang ke arah keluarga Shen. Ketika dia tiba di dekat keluarga Shen, sosoknya bersinar dan dia bersembunyi di kehampaan. Tidak lama kemudian, Duan Tianlang menyusul. Dia melepaskan kekuatan jiwanya dan dengan cepat menemukan keluarga Shen. Dengan raungan marah, Duan Tianlang membanting telapak tangannya ke depan. Ledakan. Pepohonan di depan mereka tumbang, dan seluruh tanah berguncang. Namun, di tengah guncangan hebat, raungan kemarahan terdengar. Kemudian, satu demi satu, sosok-sosok melayang ke langit, dan aura kuat memenuhi sekeliling. Siapa kamu? Beraninya kamu menyelinap menyerang keluarga Shen. Kamu pasti lelah hidup. Suara-suara marah yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Jelas sekali bahwa para pejuang keluarga Shen sangat marah. Orang harus tahu bahwa mereka adalah keluarga raja. Mereka biasanya adalah eksistensi tertinggi. Namun, seseorang sebenarnya berani menyerang mereka secara diam-diam. Benar-benar tidak bisa ditoleransi. Namun, saat mereka melihat orang yang menyerang, wajah mereka langsung menjadi gelap. Duan Tianlang, apakah kamu gila? Beraninya kamu menyerang kami? Jangan mengira kamu bisa bertindak tanpa ragu hanya karena kamu berasal dari Istana Dewa Perang. Jika Anda tidak memberi kami penjelasan hari ini, jangan berpikir untuk pergi. Tuan muda ke-9 dari keluarga Shen berteriak dengan marah. Namun, Duan Tianlang sepertinya tidak mendengarnya. Dia menatap pena Tua King Yun. Penjelasan. Penjelasan apa yang Anda inginkan? Mengapa kamu tidak memberi kami penjelasan ketika lelaki Tua King Yun itu merampas harta Istana Dewa Perang? Mengapa kamu tidak memberi kami penjelasan ketika dia berencana menyerang murid-murid Istana Dewa Perang? Tidakkah menurutmu konyol kalau kamu meminta penjelasan sekarang? Penatua King Yun. Para seniman bela diri keluarga Shen tercengang. Lalu, mereka sangat marah. Lelucon macam apa ini? Penatua King Yun ada bersama kita kali ini. Mengapa dia menyerang Istana Dewa Perang? Huff, jika kamu ingin menyerang keluarga Shen, tolong temukan alasan yang lebih baik. Apakah kamu benar-benar berpikir kami idiot dengan alasan buruk ini? Jangan bicara omong kosong dengannya. Orang ini jelas-jelas mencoba merebut harta keluarga Shen. Sekelompok seniman bela diri keluarga Shen berteriak dengan marah. Penatua King Yun juga mendengus dingin. Duan Tian Lang, apakah kamu tua dan buta? Mengapa saya menyerang Istana Dewa Perang? Apakah kamu melakukannya atau tidak? Kita akan tahu kapan aku menjatuhkanmu dan mencari cincin penyimpananmu. Duan Tian Lang mencibir. Lalu, dia dengan cepat menyerang. Kamu mendekati kematian. Penatua King Yun sangat marah. Dia tidak menyangka Duan Tian Lang akan menyerangnya secara langsung tanpa mempertimbangkan perasaannya. Hal ini membuatnya marah besar. Seseorang harus tahu bahwa mereka berada di wilayah keluarga Shen. Sambil mendengus, Penatua King Yun mengulurkan tangan King Yunnya dan meraih ke depan. Di masa lalu, dia dan Duan Tian Lang sama-sama cocok. Namun, Duan Tian Lang baru saja menerobos ke puncak alam supremasi surga ke-7 baru-baru ini. Oleh karena itu, Penatua King Yun bukan tandingan Duan Tian Lang sekarang. Oleh karena itu, setelah satu serangan, Penatua King Yun dipukuli berulang kali. Dia bahkan terluka. Seketika, seniman bela diri keluarga Shen di sekitarnya sangat marah. Mereka tidak lagi peduli dengan aturan dunia bawah dan dengan cepat bergegas maju. Meskipun budidaya Duan Tian Lang telah mencapai puncak alam supremasi surga ke-7, dia bukannya tak terkalahkan. Selain itu, seniman bela diri keluarga Shen semuanya ahli. Karena itu, tak butuh waktu lama baginya untuk lolos dengan luka serius. Setelah mengalahkan Duan Tian Lang, keluarga Shen melampiaskan kemarahan mereka. Apalagi mereka tidak terlalu memperhatikannya. Namun, Duan Tian Lang tidak bisa menerima begitu saja. Setelah kembali, dia memberitahu ahli lain di Istana Dewa Perang tentang hal ini. Kemudian, masyarakat Istana Dewa Perang mendiskusikannya dan merasa harus menyerang lagi. Jika ini terjadi di masa lalu, mereka mungkin sudah memikirkannya sejak lama. Bagaimanapun, pihak lain juga merupakan anggota Dewan Raja. Jika mereka menyerang dengan gegabuh, kedua belah pihak akan menderita. Namun, sekarang berbeda. Mereka baru saja menerobos beberapa hari yang lalu, dan kekuatan mereka meningkat pesat. Awalnya, mereka bersemangat tinggi dan berpikir bahwa mereka telah melampaui anggota Istana Raja lainnya. Namun, mereka tidak menyangka akan menderita kerugian sebesar itu saat ini. Menurut kepribadian mereka, bagaimana mereka bisa menoleransinya? Oleh karena itu, tidak butuh waktu lama bagi Duan Tianlang, Yan Feng, dan yang lainnya untuk menyerang kembali bersama para ahli Istana Dewa Perang. Pertarungan ini secara alami dikalahkan oleh keluarga Shen karena mereka tidak memiliki hadiah supremasi surga ke-8. Di sisi lain, Yan Feng telah menerobos ke alam supremasi surga ke-8. Meskipun dia baru saja memasuki alam supremasi surga ke-8, dia bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan supremasi surga ke-7 itu. Oleh karena itu, tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Jika tidak, berita tentang pertempuran ini akan dengan cepat menyebar ke seluruh Istana Pinus. Semua faksi tahu bahwa Istana Dewa Perang dan keluarga Shen telah bertempur. Dan hasilnya adalah keluarga Shen dikalahkan. Lin Xuan, Murong King Cheng, dan yang lainnya tentu saja mendengar berita itu juga. Lalu, mereka semua tertawa. Mereka tentu saja senang karena keluarga Shen telah dikalahkan. Namun, selain senang, mereka juga sangat terkejut. Ini karena menurut prediksi awal mereka, keluarga Shen dan Istana Dewa Perang seharusnya menderita kerugian besar. Namun, mereka tidak menyangka keluarga Shen akan dikalahkan kali ini dan Istana Dewa Perang tidak akan mengalami banyak kerusakan. Oleh karena itu, mereka segera menanyakan kabar tersebut. Ketika mereka mengetahui bahwa Yan Feng telah menerobos ke alam supremasi surga ke-8, mereka semua tersentak. Kali ini, berbagai sekte telah mengirimkan banyak ahli, tetapi pada dasarnya mereka semua adalah supremasi surga ke-7. Tampaknya hanya senior supremasi pedang dari vila pedang dewa yang memiliki supremasi surga ke-8. Selain itu, mungkin tidak ada orang lain. Namun, sekarang Yan Feng telah menerobos ke alam supremasi surga ke-8, ini adalah ancaman besar bagi semua orang. Lin Xuan juga sangat terkejut. Dia tidak menyangka Yan Feng telah menerobos. Tampaknya setelah mereka pergi hari itu, orang-orang dari Istana Dewa Perang seharusnya menyerang pohon kuno itu. Mungkin mereka telah memperoleh beberapa buah finiks api, yang memungkinkan Yan Feng menerobos. Meskipun dia sangat terkejut dengan berita ini, dia tidak mengambil hati. Jadi bagaimana jika Yan Feng berhasil menerobos? Kita harus tahu bahwa dia juga telah berhasil menerobos. Tingkat pengolahannya telah meningkat, dan jiwa pedang naganya juga telah mencapai alam supremasi surga ke-8. Lin Xuan bahkan tidak peduli dengan supremasi surga ke-8 biasa, apalagi Yan Feng yang baru saja memasuki alam supremasi surga ke-8. Zhao Sue tidak bereaksi banyak. Meskipun dia hanya berada di puncak alam supremasi surga ke-7, kekuatan tempur aslinya tidak jauh lebih lemah daripada alam supremasi surga ke-8. Keluarga Murong kurang lebih gugup. Bagaimanapun juga, kemunculan alam supremasi surga ke-8 masih menjadi ancaman besar bagi mereka. Namun, Murong King Cheng sangat tenang. Ini karena mereka telah memperoleh banyak kekayaan alam akhir-akhir ini. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menerobos. Pada saat itu, bahkan jika budidayanya tidak dapat mencapai alam mulia tingkat ke-8, kecakapan bertarungnya pasti tidak akan kalah dari kultifator alam mulia tingkat ke-8 dengan segel giok kekaisaran Phoenix sejati di tangannya. Namun, masalah ini masih menjadi peringatan bagi mereka. Dengan kata lain, di dalam Istana Pinus, siapapun bisa menerobos. Mereka harus menemukan harta surgawi yang cukup untuk memastikan bahwa mereka tidak tertinggal dari yang lain. Beberapa hari kemudian, peristiwa besar lainnya terjadi di Deep Pine Hall, mengejutkan semua orang. Di suatu tempat di Istana Pinus Gelap, aura yang sangat tajam tiba-tiba muncul. Kemudian, cahaya pedangki yang besar menembus langit, mengejutkan semua orang. Sinar cahaya ini hanya ada sesaat sebelum menghilang ke langit. Namun, guncangan yang ditimbulkannya berlangsung lama. Karena aura ini terlalu menakutkan, membuat semua orang gemetar. Tak lama kemudian, segala macam diskusi terjadi di tengah kerumunan. Aura ini terlalu menakutkan. Aku khawatir aura ini telah melampaui tingkat harta karun setengah bumi. Memang benar, senjataku sudah mulai bergetar di bawah pedangki itu. Ini jelas bukan kekuatan artefak peringkat setengah bumi. Itu tidak mungkin harta karun tingkat bumi, kan? Itu mungkin. Untuk sesaat, banyak prajurit yang bersemangat saat mereka semua bergegas menuju ke arah pedangki. Lin Suan juga sangat terkejut. Saat pedangki muncul, dia juga merasakan aura yang tajam. Selain itu, Lone Star Sword miliknya juga mulai sedikit bergetar. Dia tahu bahwa ini adalah tanda lahirnya senjata tiada taraf. Sepertinya ada senjata yang tiada tarannya di tempat ini. Terlebih lagi, dari cahayanya, itu seharusnya menjadi pedang harta karun yang tiada taraf. Sebagai pendekar pedang, Lin Suan tidak akan melewatkan kesempatan bagus ini. Oleh karena itu, dia dan Zhao Suezan bergerak dan dengan cepat terbang ke arah itu. Anggota keluarga Murong berdiskusi sebentar dan kemudian segera mengikuti di bawah pimpinan Murong King Cheng. Pedangki ini tidak hanya membuat khawatir para prajurit di Istana Deep Pine, tetapi juga burung netersurgawi di luar Istana Deep Pine. Melihat kilatan cahaya, Heavenly Neteh Bird menyipitkan matanya. Saya tidak menyangka benda itu masih ada. Saya ingat itu sudah lama rusak. Namun, meski hanya pecahan, aku tidak bisa membiarkannya jatuh ke tangan manusia itu. Ada sedikit ketakutan di mata Heavenly Neteh Bird. Namun segera setelah itu, dia menunjukkan senyuman licik. Sesaat kemudian, ia melambaikan cakar raksasanya dan api hitam terbentuk di depannya. Kemudian, ia dengan cepat mengirimkan suaranya kenyala api. Pada saat yang sama, di Istana Deep Pine, para prajurit Istana Burung Ilahi sepertinya telah mendengar sesuatu. Tiba-tiba, tubuh mereka menegang dan wajah mereka menjadi sangat hormat. Aku ingin kamu melakukan sesuatu. Jika kamu berhasil, kamu akan diberi imbalan. Suara burung Neter Surgawi terngiang-ngiang di benak para prajurit Istana Burung Ilahi. Burung Neter Surgawi yang terhormat, tolong bicara. Salah satu tetua berkata dengan hormat. Kamu seharusnya merasakan pedangki di Istana Pinus Gelap, kan? Itu adalah aura senjata. Saya ingin Anda segera pergi ke tempat itu dan mengambil senjata itu. Bahkan jika kamu tidak bisa mendapatkannya, kamu tidak bisa membiarkan orang lain mendapatkannya. Apakah kamu mengerti? Dipahami. Tetua Istana Burung Ilahi berkata dengan hormat, tapi kemudian dia tersenyum pahit. Sejujurnya, meskipun kami juga merupakan Sekte Bintang Enam, kami masih kalah dibandingkan dengan keluarga raja lainnya. Bahkan jika kita menginginkannya, saya khawatir kita tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Jangan khawatir tentang ini. Karena aku memintamu melakukannya, secara alami aku akan membantumu. Suara dingin burung surgawi Neter terdengar. Sekarang, temukan dua orang yang cocok. Saya akan membantu keduanya mencapai alam mulia surga ke-8 dalam waktu singkat. Dengan begini, saya khawatir tidak akan ada masalah. Surga ke-8 dari alam yang mulia. Dua orang. Mendengar ini, orang-orang di istana burung ilahi merasa merinding. Lalu, mata mereka berbinar. Meski hanya peningkatan budidaya sementara, namun manfaatnya tidak diragukan lagi sangat besar. Untuk sesaat, hati semua orang membara. Tetua itu juga tertegun sejenak. Lalu, dia sangat gembira. Namun, dia tahu bahwa masalah ini sangat penting. Jika tidak ditangani dengan baik, mereka mungkin tidak bisa meninggalkan tempat ini. Oleh karena itu, dia mulai memikirkannya dengan cermat. Dari segi kekuatan, tetua ini tidak diragukan lagi adalah yang terkuat. Oleh karena itu, dia bertekad untuk mendapatkan salah satu tempat tersebut. Namun, dia memikirkan orang lain dengan hati-hati. Pada akhirnya, dia tidak memilih generasi yang lebih tua. Sebaliknya, ia memilih orang paling berbakat di antara generasi muda. Tuan, saya sudah memilih. Tetua ketujuh dari istana burung ilahi melangkah maju dan berdiri dalam posisi yang mencolok. Di sampingnya, ada seorang pemuda tampan. Saat ini, wajah pemuda itu dipenuhi ekstasi. Para prajurit di sekitar istana burung ilahi berdiri di kejauhan dan memandang kedua sosok itu dengan iri. 1.200 Pada saat berikutnya, tetua ketujuh dan Zhu Chen yang tampan mengungkapkan ekspresi sedih. Pasalnya, simbol api hitam yang semula seukuran kuku di belakang leher mereka tiba-tiba melonjak. Garis-garis hitam menyebar dari api hitam dan dengan cepat merayapi seluruh tubuh mereka. Saat api hitam menutupi tubuh mereka, aura mengerikan keluar dari keduanya. Ketika tanda hitam menutupi seluruh tubuh mereka, aura mereka mencapai puncaknya. Adapun para penggarap di kejauhan, mereka dipaksa jatuh ke tanah oleh aura ini. Semua orang mengungkapkan ekspresi ketakutan. Alam terhormat surga ke-8 Semua orang sangat iri dan ketakutan pada saat bersamaan. Mereka tidak mengira Heavenly Net-a-bird memiliki kekuatan mengerikan seperti itu. Itu bisa menciptakan dua yang terhormat surga ke-8 dengan mengangkat tangannya. Bukankah metode ini terlalu menakutkan? Adapun tetua ketujuh dan Zhu Chen, mereka bisa merasakan kekuatan yang melonjak di tubuh mereka. Kemudian, mereka mengangkat kepala dan tertawa liar. Alam terhormat surga ke-8 adalah alam yang mereka impikan untuk dicapai. Tapi sekarang, mereka mencapainya dengan mudah. Bagaimana mungkin mereka tidak terlalu gembira? Meskipun itu hanya peningkatan sementara, mereka percaya bahwa selama mereka menyelesaikan misinya, dengan metode yang menantang surga dari burung netersurgawi, mereka pasti akan menjadi yang terhormat surga ke-8. Tuhan, yakinlah, kami akan menyelesaikan misinya. Keduanya berkata dengan hormat pada kehampaan. Bagus, aku akan menunggu kabar baikmu. Tapi izinkan aku mengingatkanmu, jangan main-main. Aku bisa meningkatkan kekuatan kalian berdua, tapi aku juga bisa menghancurkanmu dalam sekejap. Saya harap Anda tidak membuat kesalahan. Suara dingin Heavenly Netter Bird terdengar. Mendengar ini, tetua ketujuh dan Zhu Chen gemetar. Jejak ketakutan muncul di mata mereka. Keduanya buru-buru menggelengkan kepala untuk menunjukkan bahwa mereka tidak akan mengkhianatinya. Untungnya, suara burung netersurgawi tidak terdengar dan mereka tidak berada dalam bahaya. Mereka tahu bahwa Heavenly Netter Bird mempercayai mereka untuk saat ini. Selanjutnya, mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk merebut senjata tiada taranya. Kami berdua akan menjaga harta karun itu. Kamu tinggal di sini dan mencari harta karun lainnya. Kata tetua ketujuh kepada para penggarap lainnya. Memang benar, ketika tiba waktunya untuk merebut harta karun itu, dia pastilah ahli terbaik. Sisanya tidak akan ada gunanya dan bahkan mungkin menjadi beban. Oleh karena itu, tetua ketujuh tidak membiarkan mereka pergi. Setelah mengatakan ini, keduanya berbalik dan terbang ke langit. Istana Pinus sangat besar, tidak kalah dengan kota besar. Saat ini, di sudut tenggara Istana Pinus, terdapat sebuah gua. Gua ini sangat luar biasa. Itu memancarkan aura perubahan, dan ada juga sedikit ketajaman yang tertinggal. Karena belum lama ini, pedangki yang tajam telah dikeluarkan dari gua ini. Saat ini, ada sekelompok prajurit berdiri di depan gua. Orang yang memimpin adalah seorang lelaki tua berpakaian preman. Meskipun lelaki tua ini berpakaian sederhana dan terlihat biasa saja, tidak ada yang berani memandang rendah dirinya karena dia adalah senior swat soverein yang terkenal dari deity swat villa. Pada saat ini, lelaki tua berpakaian linen sedang berdiri di depan gua dengan ekspresi muram. Yang mulia pedang penatua, tempat apa ini? Mengapa ada aura yang begitu menakutkan? Di belakangnya, para murid deity swat manor kebingungan. Jika tebakanku benar, ini seharusnya menjadi tempat untuk menyempurnakan senjata. Orang tua berpakaian preman melihat ke gua di depannya dan berkata dengan suara yang dalam. Memang gua ini tidak hanya memiliki aura yang tajam dan kuno, tetapi juga gelombang panas terik yang samar-samar terpancar dari dalam gua. Gelombang panas pada awalnya tidak berarti apa-apa, tetapi jika seseorang berdiri di depan gua terlalu lama, bahkan yang mulia pun tidak akan mampu menahannya. Tempat untuk menyempurnakan senjata. Mata para prajurit di belakangnya berbinar ketika mereka mendengar ini. Jadi, seharusnya ada banyak senjata kuno di dalamnya. Itu benar. Pria tua berpakaian preman itu mengangguk. Terlebih lagi, pedangki yang tajam dipancarkan dari tempat ini. Untuk bisa memancarkan pedangki itu, itu jelas merupakan senjata ilahi yang tiada taranya. Berbicara tentang ini, mata lelaki tua berpakaian preman itu dipenuhi dengan gairah. Meskipun dia sudah sangat tua dan telah mencapai akhir hidupnya, sebagai seorang pendekar pedang, pencariannya terhadap pedang berharga tidak ada habisnya. Oleh karena itu, tidak peduli apapun yang terjadi, dia ingin masuk dan melihat pedang dewa yang tiada taranya. Lelaki tua berpakaian preman itu mengungkapkan ekspresi kerinduan. Namun, di saat berikutnya, dia mengerutkan kening dan tiba-tiba menoleh. Tatapan tajam di matanya berubah menjadi pedangki yang besar dan menebas ke depan. Bajingan mana yang menyelinap. Suaranya seperti guntur, dan saat suaranya turun, aura lelaki tua berpakaian preman itu tiba-tiba berubah. Aura yang luar biasa tajam dan kuat muncul dari tubuhnya. Saat ini, dia tidak lagi terlihat seperti orang tua biasa. Dia jelas merupakan pendekar pedang yang tiada taranya. Pedangki yang besar menebas kekosongan di depannya. Meskipun semua orang bingung dan tidak melihat siapa orang itu, mereka percaya bahwa selama yang mulia pedang mengambil tindakan, dia pasti punya alasannya. Benar saja, di saat berikutnya, dalam kehampaan, dua sosok tiba-tiba melintas dan terbang ke kejauhan. Kedua orang ini adalah tetua ketujuh dan Zhu Chen dari serangan burung ilahi. Ekspresi mereka sangat jelek. Mereka menggunakan teknik gerakan ekstrim dan dengan cepat berlari ke kejauhan. Sial, orang tua ini sangat kuat. Kami sudah menahan aura kami, tapi saya tidak menyangka dia masih menemukan kami. Penatua ketujuh mengertakkan gigi. Di sampingnya, ekspresi Zhu Chen juga serius. Ini adalah pedang terhormat dari vila pedang dewa. Dia benar-benar menakutkan. Memang benar, meskipun budidaya mereka telah meningkat ke surga kedelapan dari alam yang mulia, mereka masih merasakan hawa dingin di punggung mereka ketika menghadapi yang mulia pedang. Menghindari pedang, mereka berdua melarikan diri ke tempat yang aman dan segera mendiskusikan masalah tersebut. Tetua, apa yang harus kita lakukan? Zhu Chen bertanya. Jangan khawatir. Lihat gua itu, sepertinya dilindungi oleh formasi yang kuat. Aku khawatir tidak akan mudah untuk menghancurkan formasi itu. Mengapa kita tidak menunggu sampai orang-orang itu menghancurkan formasi dan kemudian diam-diam mengikuti mereka masuk? Dengan cara ini, kita dapat mempertahankan kekuatan kita dan mengambil tindakan pada saat kritis. Kata tetua ketujuh dengan suara yang dalam. Kemudian, mereka berdua bersembunyi, namun mereka tetap memperhatikan informasi di dalam gua. Di sisi lain, lelaki tua berpakaian linen itu menebas dengan pedangnya. Saat dia melihat kedua sosok itu melarikan diri, dia mengerutkan kening. Secara alami, dia dapat merasakan bahwa dua sosok yang melarikan diri adalah surga ke-8 dari alam yang mulia. Kapan vila pedang dewa surga ke-8 masuk? Orang tua berpakaian linen itu sangat bingung. Namun, dia menggelengkan kepalanya sedikit karena dia tidak dapat memahaminya. Namun, dia tidak takut. Dengan kekuatan yang ditunjukkan pihak lain sebelumnya, itu tidak cukup untuk melawannya. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah memasuki gua di depan dan mendapatkan senjata ilahi yang luar biasa. Saat berikutnya, lelaki tua berpakaian linen itu menarik nafas dalam-dalam dan berjalan ke depan. Ketika dia berada sekitar 10 kaki dari gua, dia tiba-tiba disambut oleh gelombang udara berwarna merah menyala. Bersamaan dengan itu ada aura panas yang melelekan seluruh kehampaan. Auranya begitu keras sehingga bahkan surga ketujuh dari alam yang mulia pun akan kesulitan untuk menolaknya.